Halo semuanya teman-teman Sina Usaham, apa kabarnya? Kembali lagi kami hadir menyampaikan teman-teman semuanya untuk berbagi informasi, sharing dan tentunya berbagi semangat Aisyah, 3 pilar sejahtera, kita update untuk hari ini di tanggal 24 Februari 2021 teman-teman Closing hari ini di 330 Kemarin kita sudah update untuk warning ini ya di grup telegram bahwa ada potensi kenaikan jangka pendek Sekali lagi jangka pendek untuk Aisyah ini ke level 354 sampai 394 teman-teman silahkan Selamat juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah membeli saham 3 pilar ini Hari ini kita coba lihat kenaikannya 5% ya Closing di 330 Nah bagaimana kalau teman-teman belum ikut atau ketinggalan ya Bisa sih teman-teman untuk ambil posisi kembali Test slot di 3 sini ya Untuk bilimitnya kita lihat di 300 Bilimit Bilimitnya Coba kita lihat Tadi kita sudah sempat catat juga di Di telegram Ini dia Bylimit 338 teman-teman Untuk bagi teman-teman yang mungkin ingin coba-coba untuk masuk di saham produsen Taro ini Di 338 338 Dan ini dia kita sudah Berikan catatan pada tanggal kemarin Tanggal 20 23 ya Aisha High race Dengan batasan Level stop loss di 296 Ya 296 Berikutnya ada PT BA Nah PT BA juga pada tanggal 22 Februari Dia naik 7% Nah hari ini dia pullback teman-teman Pullback Teman-teman bisa Ambil posisi kembali juga Atau mungkin tertinggal kemarin pada tanggal 22 Di 2630 teman-teman bisa Pertimbangkan untuk masuk Dengan level support Di 200 Di sini ya 2530 Untuk level Apa namanya Level stop loss Daripada PT BA ini Jadi Silahkan teman-teman Nanti dipertimbangkan kembali Jika ingin ambil posisi Untuk saham PT BA Yang jelas PT BA Target kita di 2800 Sampai dengan Sekitar 3000an ya Jadi 28 sampai 3000 Nanti kita akan update Selanjutnya Di grup telegram Bagi teman-teman Yang mungkin belum Masuk di grup telegram Sinausaham Silahkan Cek di Deskripsi Kita sudah Kita sudah sediakan Untuk Linknya ya Nanti kita bisa Say hello bersama-sama Teman-teman yang lainnya Dan kita akan update terus Untuk Perkembangan market Di Tanah Kemudian Kita coba akan lihat Untuk ISG ISG tutup di 6251 Minus juga Tapi minusnya ini memang Ya Karena kan kemarin Kita juga sudah update Untuk index Bahwa Support Ya Di Pertimbangkan Teman-teman Untuk di 6150 Sampai 6200 Jika dalam Minggu ini Dia bisa Ya Katakanlah Sampai dengan Februari ini Dia bisa bertahan Di atas ini Ya mungkin Oke untuk Index Pergerakannya Nanti kita bisa Lebih Apa namanya Percaya diri Ya Terakhir kita akan Update untuk Antam Ini dia Untuk Antam Jadi hold Untuk teman-teman Yang sudah memiliki Antam Dari harga bawah Ya kenaikannya Sehari ini Dia sedang terjadi Apa namanya Koreksi sehat Menurut kami Koreksi sehat Dengan teman-teman Yang mungkin Belum Memiliki Antam Dan ingin Membeli Pertimbangkan Jika Di Perjadangan besok Dia ada kenaikan Ataupun rebound Ya Di level 2970 Teman-teman 2970 Hike hari ini Di hike hari ini Kemudian By limitnya Jika dia terus Menguat Dan bertahan Di sana 3060 Itu maksimal Untuk by limit Antam Dengan target Kenaikan Di 3180 Itu ya teman-teman Ya Itu aja Untuk sharing update Pada kesempatan Kali ini Semoga Apa yang kita sampaikan Bisa menambah Kemanfaatan Untuk teman-teman semuanya Sekali lagi Jika suka dengan video ini Silahkan teman-teman Like Share Dan juga bagikan Ke sosial media Jika gak suka Dislike aja ya teman-teman Jaga kesehatan selalu Dan yang terakhir Tentunya Disclaimer on Seluruh video Sino Saham Tidak ada Ajakan Pompom Ataupun Himpawan Teman-teman Untuk membeli Ataupun Menjual Yang Kita sajikan Informasinya Semata-mata Hanya untuk Sarana media Berbagi informasi Dan Belajar bersama-sama Thank you Dan Bye-bye Bye-bye